Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam program Cover Tempo bersama saya Meli Sintia. Program ini membahas laporan majalah berita Mingguan Tempo setiap pekannya. Lebih dari satu dekade, Direktorat Jenderal Pajak mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memainkan pembayaran pajak. Peraih 4 kali penghargaan bergensi sebagai eksportir berprestasi ini diduga menghindari pembayaran pajak senilai Rp1,07 triliun dengan skema transfer pricing. Inilah sistem pembayaran pajak korporasi yang kini menjadi momok bagi otoritas pajak sedunia. Benarkah Sang Raja Otomotif Indonesia ini mengeplang pajak seperti yang dituduhkan? Majalah Tempo pekan ini mengangkat soal hasil investigasinya, soal adanya dugaan pengeplangan pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Hal menarik apa yang diangkat? Laporan ini menarik karena untuk pertama kalinya kita menemukan modus transfer pricing dan bukti-bukti yang kita sajikan ke pembaca menguatkan tuduhan itu bahwa memang telah terjadi transfer pricing. Buktinya salah satu yang paling kuat ya karena sudah diajukan oleh Direkturat Jenderal Pajak untuk disidangkan di pengadilan pajak. Nah nilainya juga mencengangkan hampir Rp1 triliun. Kita melihat beberapa transaksi antara Toyota Motor di Indonesia dengan perusahaan afiliasinya di Singapura, di Thailand dan di Filipina. Jadi dalam satu kasus misalnya mereka mengekspor, atau Toyota Indonesia mengekspor ratusan kendaraan pada hari itu ya ke Thailand dan Filipina. Tapi rupanya kapal yang membawa muatan ekspor itu mampir dulu di Singapura, terus di situ kemudian berubah nama pemasoknya. Jadi tidak lagi menjadi ekspor dari Indonesia ke Filipina dan Thailand, tapi menjadi ekspor dari Singapura. Ketika dijual dari Singapura ke Filipina dan ke Thailand, harganya lebih mahal. Jadi ada selisih laba yang kemudian dinikmati, dicatatkan dalam laporan keuangan Toyota di Singapura. Dengan demikian maka Toyota di Indonesia tidak harus membayar pajak atas keuntungan itu, karena keuntungannya dicatatkan di Singapura, bukan di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Ernst & Young, 70-an persen perusahaan multinasional itu memang menggunakan transfer pricing sebagai driver untuk melakukan pengindaran pajak. Secara teknis memang pembuktiannya sulit, karena memang desain tax planning mereka sangat sophisticated. Melibatkan berbagai rezim pajak, termasuk tentu ada negara dengan secret jurisdiction, sehingga mereka merahasiakan informasi, dan itu menyulitkan Indonesia untuk mendapatkan keterangan atau informasi tentang siapa pemilik atau siapa dibalik perusahaan-perusahaan itu. Ini butuh e-vote yang besar, termasuk juga soal kompetensi dari petugas pajak. Kenapa kita angkat Toyota? Karena ini sudah disidangkan sejak 2010, ada tiga kasus, sudah selesai disidang 4 tahun yang lalu untuk yang kasus pertama dan yang kasus terakhir untuk tahun pajak 2008 sudah selesai disidang awal tahun lalu dan sampai sekarang tidak diputus. Kalau melihat tren, seharusnya semua multinasional companies itu diperiksa apakah mereka telah melakukan praktek penentuan harga transfer yang wajar. Apalagi di India misalnya, India cukup maju. Di India itu, otoritas pajak itu menetapkan pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional lalu membawa mereka ke pengadilan pajak sehingga ada kepastian hukum. Jadi semua diperiksa, ada dispute, selesaikan di pengadilan. Bahkan sekarang mereka membuat desk khusus untuk transfer pricing di pengadilan pajak India. Indonesia saya kira bisa menurut itu. Kalau saya baca di majalah Tempo berkaitan dengan transfer pricing, transfer pricing itu tentu jadi diatur dalam Pasar 18 E3 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini dijen pajak diberikan kemenangan untuk menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan yang lain. Di sini timbul permasalahan apakah terjadi hubungan istimewa atau enggak. Yang transaksi yang dilakukan oleh si wajib pajak, saya kira sebutkan namanya, bahwa dia seharusnya dalam melakukan transaksi adalah transaksi yang benar, wajar. Sesuai dengan harga pasar. Ketika itu tidak benar, maka tentunya dalam undang itu diberikan kemenangan untuk dijen pajak untuk melakukan koreksi. Jangan lupa untuk menyaksikan program Cover Tempo hanya di Aura TV saluran 068 setiap hari Selasa pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.